ini ada juga cara seperti ini kita masuk dulu kampasnya lalu nanti pasang bandalamnya teman-teman ya tapi ini ada dua caranya teman-teman ya kita lepas lagi ya nggak pakai cara ini yang memakai cara ini boleh ya dicoba karena menurut saya yang lebih enak pakai cara seperti ini kita kita tiup dulu ya teman-teman ya pakai cara kedua ini kebiasaan saya memasangnya seperti ini kita tiup dulu ya ban yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang berjumpa kembali di channel Hai motor oke teman-teman semoga di siang hari ini selalu bisa diberikan selamatan keselan bahan-bahan suatu apapun dimanapun ada berada pada kesempatan siang hari ini kita lagi bongkar motor repo ya Repo Absolut ini motore jeruk ganti ban ganti ban jeruk ya mohon jeruk tempel bosku tapi dengan ban kotaknya belakang ini ya ini kotak kebalik bisa-bisanya ya ban luar dipasang di dalam ya tapi bandar dipasang di luar hahaha ini bosku parah ini bosku ya wah lihat kotaknya nih guys orang karuan seorang karuan ya bosku ini udah gak layak aja nih bosku ya ini awalnya minta tempel bosku bernyata tempel kalau miliknya emas nombornya ditempel dan iso nah nggak iso gantiannya raih banjuran nanti nggak bobo jadi ya pas kita lihat orang yang pulang banyak botangin yos bagus ya moga mau kita akan ganti baru saja yang yang dalam ya nanti kita kampas ya mungkin cara ini sudah banyak di aplikasikan ya buat temen-temen semuanya terutama mekanik motor ya yang sering bongkar ban untuk mengatasi ban botak ya ban botak takutnya nanti mudah bocor ya kita katasi lagi bosku ya kita ganti dengan ban baru ya terus yang dalamnya nanti kita akan kampas ya cara ngapasnya seperti apa mas mungkin ada yang bernyata seperti itu ya Nah kita akan lihat cara ngapasnya ya mana banyak yang lama gini boleh nah gini bosku kita akan kampas cukup singkatnya nah ini kita potong ya ban yang lama ya ini banyak kecil bosku cuman bisa lah memakai 250-75 bisa untuk ban dalamnya ya ini kita potong buang dulu pentilnya ya teman-teman kita akan kampas ban yang botak tadi ya kan kampas ban yang botak tadi ini ya kita potong-potong dulu teman-teman kita belah ya tapi jangan dipotong belah ya jangan dipotong habis buang kepalanya aja kita sobek-sobek nah kita sobek-sobek ini teman nah ya ini sudah terbelah ya seperti ini pasan ban dalam ini teman banyak caranya ya ini kita sebelum pasang kita cari dulu sampahnya atau durinya ya perseranya banyak teman-teman mungkin ada sebagian bengkel ada yang memakai cara seperti ini teman-teman ya kita belah dulu kita masukin banyak ke sini ya banyak masukin sini teman-teman lain sini ada juga memang ya cara seperti ini kita masuk dulu kampasnya lalu nanti pasang ban dalamnya teman-teman ya tapi ini ada dua caranya teman-teman ya kita lepas lagi anggap baga cara ini yang memakai cara ini boleh ya dicoba karena menurut saya yang lebih enak baga cara seperti ini kita tiupkan teman-teman kita tiup dulu ya teman-teman ya pakai cara kedua ini kebiasaan saya memasangnya seperti ini kita tiup dulu ya ban yang baru kita masukin teman-teman ya kayak gini kita masukin teman-teman semua ya seperti ini ya teman-teman udah bulat seperti ini cara masanya lebih mudah saya nggak ribet sekali langsung pasang banget seperti itu teman-teman ini cara saya ya memasang ban dalam kalau mau di kampas seperti ini caranya mungkin teman-teman yang lain mau komen ya silahkan nonton komentar karena untuk dibidang otomotif itu banyak ya menentuk caranya tuh kadang ada sebagian dipotong dulu ya potong langsung dipasang kampas masukin ke dalam bisa juga ya tapi kalau cara seperti itu gampang linting baneo banjirone gampang linting karena dia diputus temen-temen ya ini cara saya seperti itu lalu dikembeskan lagi teman-teman itu dikembeskan ya dikembeskan kan dia enggak lepas dia teman-teman dikembeskan lagi banyak ya masanya lebih enak tapi cuman untuk ban ini lebih susah teman-teman karena dia ukurannya 250 ya karena banyak nggak ada nih yang ukuran 275 tapi ini yang 250 ini pakai yang 250 275 teman-teman ban dalamnya ya Hai tambah dikampas tambah-tambah gede lalu tambah seret ada tambah kampasnya tambah seret ya hai 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 ini lulus lawee ini baik kecil banyak cilik lipat-lipatlah banyak kecil teman-teman ya ini secara-cara masang kacau ini ya kalau banyak kecil karena banyak pilih harusnya kan 275 ini yang belakang sama ya temen-temen kan gampang masanya lebih enak ya nggak ngelipat ngelipat langsung masuk semua agak susah kalau yang model pertama tadi susah teman-teman ribet kadang nggak masuk kadang masuk cuman ban kampasnya aja ya bener-bener nggak masuk nah kalau ini kan gabung sekali ini ya caranya seperti itu semoga bisa dipahami buat teman-teman semuanya yang ngomongin silahkan komen di kolom komentar biar ini dipasang ya banyak sampai selesai untuk video kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe di YouTube saya Hanamotor dan konten sedikit walaupun sedikit ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih